namun apa yang terjadi saya tidak tahu ada teori ekonomi baru atau apa Pak Haris ini kan orang akademisi ekonomi ya jadi dalam, kalau saya sekolah di kampung dulu antara kebijakan, antara target dan kebijakan, harus inherent harus ada benang merah RKP kita di tahun 2025, itu 1850 triliun sampai dengan 1900 triliun itu sebagai syarat untuk pertumbuhan atas 5% sebagai salah satu syarat dan itu untuk mendorong ekspor-impor produk hilirisasi penciptaan pembedahan yang berkualitas karena penciptaan pembedahan yang berkualitas salah satu cirinya adalah cukup, taruhannya opor-opor, bagus juga dalam rangka padat karya, tapi kita akan mendorong untuk pertumbuhannya itu lebih baik lebih berkualitas namun apa yang terjadi pimpinan, saya tidak bermaksud untuk mengeluh enggak, saya hanya memberikan satu diskursus untuk kita kalau tanggung jawab idealnya itu juga harus dibebani dengan anggaran saya pikir itu di kampus manapun di sekolah manapun karena beda dengan membangun gedung beda dengan membangun jalan beda dengan membangun jembatan kalau membangun gedung membangun jembatan membangun jalan enggak ada uangnya enggak usah dibangun kalau EKP itu bicara angka nominal dan ini akan mempengaruhi tentang proses pertumbuhan ekonomi nasional kita 2025 apa yang terjadi pimpinan kalau kita lihat pada basis anggaran kita pada coba lihat di slide nomor sorry pimpinan slide nomor 6 coba lihat di slide nomor 6 itu beban beban target investasi naik tapi dibaringi dengan kenaikan anggaran gitu loh nah ini tahun 2025 saya baru menemukan teori ekonomi kayak begini ini kita belajar semua nih karena itu saya tidak akan banyak bicara dalam rapat hari ini karena belum saya menemukan teorinya kalau memang pimpinan dan seluruh bapak ibu anggota DPR punya teori baru tolong ajarin saya bagaimana mungkin target investasi dinaikkan 1850 triliun anggarannya diturunkan dari target 1400 triliun 2023 dengan anggaran 1,2 triliun lebih sekarang dinaikkan tapi anggarannya diturunkan menjadi 600 milion lebih ini yang membuat saya bingung saya sejak kecil sudah berdagang pernah menjadi pengusaha dan pernah menjadi ketua ummi belum pernah menerumukan teori ini ini teori baru ini dan saya minta kepada pimpinan tolong panggil ibu menteri keuangan dan menteri bepenas menjelaskan ini nah karena itu dalam teori saya dengan basis anggaran yang ada maka saya menurunkan RKP saya koreksi menjadi 800 miliar jadi saya ingin mengatakan dalam forum yang terhormat ini RKP yang dibuat oleh Bapak Penas dan menteri keuangan 1800 miliar itu tidak inherent bergaris lurus dengan anggaran yang diberikan gak apa-apa biar media tahu jadi saya menyerangkan kepada pimpinan rapat yang terhormat karena Bapak-Bapak mewakili rakyat kita revisi aja RKP nya dan 1890 triliun menjadi 800 triliun karena itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya jadi saya mohon maaf saya tidak mau juga menjadikan staff saya ini jadi kambing hitam besok nanti kalian rapat kemudian anggota DPR yang terhormat ini nanya kepada mereka dikasih beban gak dikasih fasilitas kalau saya kan insya Allah kalau umur panjang sampai Oktober selesai tapi mereka kan dilanjutkan gitu loh jadi saya tidak ingin meninggalkan legasi yang kurang bagus untuk tim saya gitu loh jadi dan ini sebagai detelensi begitu ada rapat nanti pasca 2024 2025 kalian meminta pertanggung jawaban kepada tim saya jangan meminta 1850 untuk realisasi investasi jadi 100 triliun aja pimpinan ya terserahlah gitu dan menurut saya ini teori yang belum pernah saya temukan tapi kalau pimpinan dan bapak ibu anggota yang terhormat punya tanggapan lain terhadap teori baru tolong ajarin kami biar kami bisa menyesuaikan yang kedua pimpinan saya pikir gak ada lagi program yang perlu kita bahas hanya itu saja apa yang mau dibahas dan 650 triliun ini ini kita memandang pertumbuhan ekonomi di Republik Indonesia kalau kita lihat basis anggarannya samat di DKI Jakarta anggarannya lebih besar daripada kementeriannya dan kalau boleh pimpinan kalau begini terus ya rapatnya cukup satu tahun satu kali saja lah apa yang kita mau evaluasi kalau model kayak begini saya pikir itu saja pimpinan supaya rapatnya bisa cepat selesai terima kasih yo minum ini terima kasih Pak Menteri saya sedikit saja mengomentari papanan Pak Menteri sebenarnya intonasi tinggi Pak Menteri ini salah kamar mestinya intonasi tinggi ini rapat kabinet itu baru cocok kalau disini kan kita mau apa juga selain menyetujui baik untuk melakukan penelamatan